Oke, kembali lagi di channelnya Gaby Just Ram Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah lama kenal Baru ngobrol Ngobrol-ngobrol pada kamera sana Kenal udah beberapa tahun yang lalu Di salah satu program acara Yaitu? Emang ada suara seger? Oh berarti belum nge Jadi Emang pernah suara seger? 2018 Terurang kan? Iya Suara seger dimana? Itu kan anunusnya Azzy atau Anu Mimiti atau Nuka 2? Orang tinggal Mimiti di Nuka 2 Suara seger 2018 Berarti mereka belum nge Bukan gue berarti Jadi sebelum di OP jadi Suara seger dulu Suara seger nge-backup seminggu atau dua minggu Karena si drummer yang aslinya Ada mangu Baru bisa Berkontek belia seperti ini Di 2021 2021 Beliau sering ke rumah dia loh Sering ke rumah Gali sering ke Kang Fer Tempat Kang Fer Di Bandung juga Di Jakarta Sering ke Kosaan Gali juga Tapi kita tidak pernah Berkontek belia seperti ini Kan yang Gali tahu Kang Fer adalah Kang Fer menyebutnya apa nih? Profesional Main Art kali ya Main Art Main Art Profesional Main Art Di luar itu Apa kegiatan lain? Banyak Selain nembak dan Memotoran Selain nembak dan memotoran Banyak sih ya Kalo profesi Kita hobi dulu deh Oke Kalo hobi sih Ya udah pasti nembak sama Memotoran Itu udah pasti hobi cuma dua itu Gak ada yang lain Gak ada yang lain? Gak ada yang lain cuma itu doang Mainin cewek gak suka juga soalnya Hahaha Mereka jadi hajikan Hahaha 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 Oke apa lagi hobi mah? Hobi cuma dua itu doang Paling kalo main Ya paling Gue paling suka itu Nongkrong di tempat-tempat begini Di kafe-kafe Di kafe-kafe Sambil ngobrol Sambil berpikiran Ya hobi mah itu aja ya Dua motor sama Main senjata api Udah Kalo hobi sih itu doang Untuk profesi Selain ini Kalo profesi Aduh profesi sih Kalo yang sudah orang pada tau kan Main art ya Main art ya Profesional main art Main art itu di dalemnya juga banyak Banyak Ada-ada Ada subnya ya Ada subnya Ada hipnotis hipnoterapinya Oke kebetulan gue juga Sebagai hipnoterapis Terus Trainer juga Apa namanya Coach Coach juga Coach Gue gak mau dibilang motivator ya Karena Karena motivasi itu Menurut gue Motivasi terbesar itu adalah Datang dari diri sendiri Jadi gue cuma Kalaupun diundang jadi pembicara Kalo orang bilang motivator Kalo gue sih gak mau dibilang motivator Gue cuma Ngasih trik-trik Tips-tips bagaimana caranya Memotivasi diri Jadi Memotivasi dirinya sendiri Jadi motivasinya datang dari diri sendiri ya Dari diri sendiri bukan gue yang mau motivasi Makanya gue gak mau dibilang motivator Terus Ya trainer juga Trainer juga Terus Terus kegiatan kalo dibilang hipnotisnya ya Itu sekarang Kebetulan Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Dari Organisasi hipnotis resmi Di Indonesia Ketua Dewan Pengawas Ketua Dewan Pengawas Pengawas Jadi hipnotis itu sendiri Sebetulnya ada Organisasi resminya Kalo dokter Ada ID-nya Ya Hipnotisnya sendiri juga ada Namanya Prahipti Prahipti Itu kebetulan gue Ketua Dewan Pengawas Nah Prahiptinya sendiri itu Itu adalah organisasi resmi di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Ya KUI Kementerian Kesehatan Tidak main-main Anda Harus tahu Bahwa Dewan Pengawas Prahipti Ya betul Untuk praktek hipnotis sendiri Sebetulnya itu harus ada izin Harus punya izin Izin Kebetulan kalo gue punya izin Sampai izin praktek pun gue punya izin Jadi kalo mau hipnotis Itu minimal Kalo untuk main di entertain itu Minimal harus punya Ada sertifikasi-sertifikasi tertentu Sama ada surat minimal Surat tanda lulus Puji kompetensi Oh sama kayak dokter dong ya Sama ada izinnya Nah ini banyak orang yang gak tahu Jadi Jangankan untuk praktek Ya hipnoterapi resmi Untuk nongol di TV aja Itu ada Itu ada aturannya Sebetulnya Oh Nah ini mungkin ada disini ya Biar semua orang tahu Tuh karena ya Yang banyak juga teman-teman Atau orang-orang yang ketemu Yang datang sama Gali sendiri Nanyainya Tentang kanker Ya itu Hipnotis dan lain-lain itu Gimana sih ada atau gimana Nah Nah ini buat teman-teman yang belum tahu Seperti itu penjelasannya Bahwa Hipnoterapi dan lain-lainnya Itu Gak main-main Ada suratnya Ada Iya Untuk praktek untuk profesional Itu harus ada surat izin prakteknya Dari Dinas Kesehatan Setempat Kalau untuk main di TV Dientertain Atau hanya sebagai Pembicara publik aja Itu minimal Harus punya surat Tanda lulus Uji kompetensi Ada uji kompetensi juga Yang diakui oleh Kementerian Kesehatan Itu dia Kunya-kuya punya gak? Eee No comment Kunya-kuya? Entah ya Eh enggak Kunya-kuya punya Saya baru Saya baru Bener Oke Jadi Ya itu banyak yang gak tahu Tapi kalau misalkan saya Tiba-tiba bisa nih Tiba-tiba bisa Misalkan Yang anggapnya kayak Kunya bisa Itu legal atau illegal Masuknya Kalau gak punya Kalau gak punya sertifikasi Tidak punya surat Surat-surat Resminya Itu ilegal Ilegal Nah itu juga TV juga banyak yang gak tahu ya Coba baru beberapa TV aja yang tahu Gue sebetulnya di TV Yang nunggol di TV ada beberapa sebetulnya Karena gue Ada di Ring 1 Di organisasi resmi Jadi gue tahu sebetulnya yang nunggol di TV itu yang Yang punya sertifikasi sama yang tinggal Yang legal siapa? Yang ilegal siapa? Eee Kita bekerja sesuai dengan Sama kayak KPI Kalau ada laporan baru kita Proses Berarti nunggu laporan? Apalagi gue Kalau gue Dewan Pengawas Gue gak bisa tiba-tiba yang Negur siapa gitu kan Negur siapa Secara langsung Gue pribadi gak bisa Jadi harus ada orang lapor Ke organisasi Nanti baru organisasi yang bikin surat teguran Ke yang bersambungan Bahkan bisa sampai ke Polisian Nah Kalau gue sendiri Sekarang negur Oh lo gak punya nih Gak boleh main di TV Ntar nyangkanya Persaingan Oh iya Jadi nunggu biar pihak Biar orang lain aja Kalau gue gak Gak Silahkan Kalau di channel Gali Karena berhubungan dengan musik Tidak mungkin itu membawa musik Kang Fer sendiri Kalau musik Apakah masuk ke dalam hobi Atau Kan hobi itu ada yang Hanya sekedar Atau ada yang diseriusin juga Nah ini musik Ya musik Musik sebetulnya Lebih ke penikmat musik ya Dulu Dulu Sebelum jadi profesional Main Art ini Pernah punya cita-cita Jadi artis itu Lewat jalur musik Itu jawaban dulu Dulunya pengen jadi vokalis band Sempet sih Sempet sih Sempet ke band Sempet mau rekaman Hampir tanda tangan kontrak Karena gue ada class Sama salah satu Personal band yang lain Akhirnya gue mau mundurkan diri Yang gak jadi Sempet ke band juga Sempet Sempet ke band Bandnya sekarang ada? Bandnya sekarang Kalau yang dulu gak ada Tapi sekarang gue punya band lagi Oh punya? Yang dulu ada? Yang dulu udah gak ada Orangnya ada? Ada beberapa udah meninggal juga Yang class itu ada? Yang class masih ada Hei yang class Bagian udah sukses nih Hahaha Berarti Sempet nge-band serius gitu ya Sempet Ada punya lagu juga yang lama? Dulu punya Punya lagu Gue nyiptain 2 Ada 2 lagu Tapi wah itu udah lama banget ya Tahun Gak apa ya Tahun Mana tuh? 98 Tadi udah sempet label belum? Hampir ke label Oh hampir Jadi dulu tuh Bikin band Kita nyiptain lagu-lagu sendiri Kebetulan gue juga Dulu gue gak bisa sama sekalian musik Tapi bisa menciptakan lagi Nah Dulu ada salah satu lagu gue digagoin sama labelnya Label yang mau kontrak kita Sudah 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 obrolan panjang Sampainya sudah ditentukan Tanggalnya untuk tanda tangan kontrak Tanggalnya sudah ditentukan Beberapa minggu sebelumnya gue class sama seseorang Di band Di dalam di internalnya Akhirnya Gue mengundukkan diri Sampai akhirnya Band itu bubar Jadi band itu sendiri juga gak jadi ini Jadi nasib lagunya Kang Fer? Nasib lagunya sampai sekarang masih dipendam Masih ada Oke mungkin kapan-kapan kita bikin ya Sip Karena Yang gak boleh tau Kang Fer ini kemarin Release single Nah kebetulan kemarin juga Baru release single Sama salah satu band Nah itu Berarti itu Pertama dong Di Nah kalau single itu Sebetulnya yang kemarin itu Yang bareng bandnya Namanya Senandika Itu yang kedua Oh itu yang sama Senandika yang kedua Yang kedua Nah Sebelum sama Senandika Gue punya band sendiri Namanya Pertians and Friends Itu udah bikin single Itu pernah ada video clipnya? Pernah ada video clipnya Pernah ada video clipnya Pernah ada video clipnya Ada di Youtube Ada di Youtube Ada Ada itu Itu suara gue masih tinggi itu Itu tahun 2016 Si lagu yang sama Senandika ini Kemarin judulnya apa? Kemarin judulnya tentang kita Duet ya? Duet sama vokalis Senandika sendiri Tentang kita? Tentang kita Itu tentang siapa kita? Itu siapa? Jadi Jadi kalau lagu itu Sebetulnya Tadinya gini Jadi Kan Mereka satu gang juga ya Sama SD12 Jadi sering Studio 12 ya Studio 12 Kita sering nongkrong di SD12 Terus Ngobrol 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 Sama si Namanya Ivan ya Ivan tau juga Gue pernah bikin lagu Udah lah Kita Fituringan aja Ya Kita bikin single Ya udah ayo Terus Terus mereka Nyodorin ada 5 lagu Lu mau yang mana? Pilih Gue milih Pas gue denger dari semuanya Gue suka yang itu Tentang kita itu Yang lain ada beda-beda Beda-beda Jenre ya Warnanya beda-beda Cuma gue itu Yang lain tuh Mengarahkan gue ke lagu yang lain Mending yang ini aja Yang satu lagi Mending yang ini aja Yang satu lagi kan ada Ada beberapa orang ya Mending yang ini aja Termasuk Ivan nya sendiri Menunjuk ke yang lain Gue bilang Gue gak mau Gue mau yang ini Gue ke Gue ke Jadi yang Milik lagu yang ini tuh Karena pertama Lagunya enak ya Yang pertama memang bagus Yang menciptakan ya memang mereka ya Senandika nya sendiri sama Ivan Lagunya bagus Yang kedua itu Syairnya Liriknya gue suka Iya betul Sama Pas kemarin juga Liriknya gue suka Itu disitu Jadi Kalau buat gue lagu itu Jadi bisa jadi sebuah doa Iya kan Sebuah doa Gue berharap Setelah lagu itu Single itu keluar Ya Apa yang diceritakan di lagu itu Terjadi sama gue Iya Terjadi ya Belum sih Belum Belum Wow Ada single terbaru Enak ya lagunya ya Enak Yang belum tau nih lagunya Tentang kita Serdian di curing Senandika.pl Senandika.pl Ntar gue tulis di deskripsi Link nya oke Kalau Kalau sebagai vokalis Dulunya Kalian punya Favorit atau Vokalis favorit Siapa Kalau vokalis favorit Kalau di dalam negeri itu Gue paling suka itu Padli Kalau band nya? Kalau band Band banyak ya Kalau band Si Dewa juga gue suka Selauan Seven juga suka Oh Kalau band luar? Band luar Band luar Toto suka Toto Toto OVJ band, OVJ band OVJ band gimana nih? buat gua, selama ini gua main di TV-TV band terkeren itu homebandnya OVJ karena, ngomongnya sama pokalus Atta ya? karena kalo buat gua OVJ band OVJ itu dibawa kemana aja bisa dia bawain lagu poplo ayo, dibawain rock ayo terus dadakan, sering juga kan mereka tuh dadakannya ini salah satunya kan dadakan, tiba-tiba ubah lagunya mesti begini, 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 itu dalam waktu gak sampai 5 menit jadi semua itu keren tuntutan profesi nah kalo ngomongin karir nih kak Fer karir apa yang pengen diseriusin di luar karir yang sekarang ada karir yang tertunda kan atau cita-cita pengen punya karir ini? kalo cita-cita udah kesampaian ya kan dari kecil memang pengen jadi artis alhamdulillah kesampaian, walaupun jalurnya agak sedikit melenceng dari rencana awal rencana awal kan gua pengen jadi artis lewat musik ya tapi ternyata gua jadi artis lewat main art itu gak masalah, tapi yang pasti gua jadi artis nyampe ya kalo karir sih apakah misalnya, ah gua pengen jadi pemain film nih bisa gak kira-kira nih? memang ada tawaran juga main film ada, ada tawaran juga buat main film karakternya sebagai apa nih? karakternya jadi antagonis, protagonis? jadi protagonis sih oh antagonis atau protagonis kurang-garang oi gua pengen, terus sekarang cita-cita pengen punya TV acara TV yang apa ya kentong sama edukasinya yang bisa menggugah atau menggerakkan bisa merubah orang jadi lebih baik nah itu yang pengen yang pengen banget gua capai cuma kan kalo masih di TV ya saat ini kan memang kalo ya gua juga bingung ya sama penonton Indonesia netizen Indonesia kalo dikasih yang bagus, justru malah dikit yang nonton tapi cari yang dikasih yang sampah makanya gua juga kadang suka bingung gua pengennya kesini, tapi kan penontonnya banyak yang kesini yaudah kita profesional sama kita ngikutin adil kita bikin yang grade A, penontonnya pengen yang grade C ya betul ngomongnya ingin ditamputi karena OVJ nya udah sejarah hahaha ah iya OVJ betul sekali kan sekarang ngomongin OVJ ngomongin OVJ ngomongin OVJ kan gali kena mongkang fan juga di OVJ nah apa-apa ngobrol di OVJ bertanya sama tentang OVJ kenapa angkang fan jarang nongol sekarang sekarang jarang nongol karena pertama mungkin dari OVJ nya saya sendiri jarang syuting ya iya sih tapi misalkan kan emang kan biasanya kan Senin sampai Kamis sampai Jumat mungkin karena sekarang masa pandemi ini jadi di bangkas kan iya iya tapi kadang dua hari itu kadang hampirnya gak ada dua-duanya iya betul katang gini sekarang itu kan jaman lagi gini ya mungkin mungkin sekarang dari sisi keuangan kan semua bidang kena ya jadi agak susah jadi ya di OVJ itu ada beberapa artis yang dikurangi mungkin karena terlalu mahal jadi dikurangi gua sama Mas Marto kan gua sama Mas Marto kan akhirnya dikurangi kan mungkin mungkin karena terlalu mahal karena terlalu mahal mungkin berarti kalau Kang Denny yang reguleran murah mungkin trans tujunya tidak sanggup bayar mungkin ataukah punya program lain di TV lain nah tawaran dari TV lain memang salah satunya juga kenapa gua jarang mengawal di OVJ karena sekarang lagi mengharap ada rencananya mau ada bikin program lain di TV lain ada tawaran di TV lain program sendiri khusus? program sendiri ada dua TV kebetulan yang namanya berarti yang cita-cita kanver itu? masih belum sih ya masih belum ke situ yang masih sifatnya masih hiburan masih murni hiburan jadi masih edukasinya ada sih tapi sedikit lah sekarang mulai beralih nyari di TV lain gitu? enggak nyari udah dapet oh udah dapet sebetulnya udah dapet ada dua TV seandai kan ternyata misalkan OVJ langsung reguler lagi sering kebicu akful program itu gimana? ya kalau kita kan profesional ya nanti kita lihat kontraknya dulu kalau memang sudah terjadi kontrak dengan pihak yang baru ya kita gak mau harus mengesampingkan yang baru kan kalau memang ternyata OVJ mau kontrak lagi nih kita lihat dulu mana kontrak kebetulan yang baru juga ini lagi masih dalam masih digodok nih ya kita sebentar lagi menuju ke tanda tangan kontrak kalau ternyata sebelum tanda tangan kontrak OVJ duluan ayo lagi kita OVJ kita benerin lagi misalnya jalan lagi ayo kalau gua sih mana yang duluan aja tapi kalau misalkan banyak kontrak tapi segmennya gitu-gitu mulu gimana? nah itu dia kalau segmennya gitu-gitu mulu kan selama ini juga gua sering komplain oh sering komplain oh sering ngasih ngasih ini sering ngasih itu ayo dong please dong mainnya jangan yang gini yang lain ini salah satu contohnya kan juga ada di sini kan kreatifnya kreatifnya ada di sini kan salah satu kreatifnya salah satu kreatif TV yang paling berani itu ya salah satunya dia sendiri iya jadi dia tuh berani kalau gua paling suka kalau dia yang bikin skrim nyeleneh gitu nabrak-nabrak karena dia berani keluar dari dari konsep yang pakemnya dari rules yang oh jadi gak suka sama kru-kru sekarang bukan gak suka sama kru sekarang anjing nih kan emang keliatan kan mana kru-kru yang membangkang dan akhirnya keluar dari tersuju gua bukan gak suka sama kru yang sekarang cuma gua lebih suka dikasih sesuatu yang yang keluar lah jangan ya pakemnya boleh tetep ada ya gua pakemnya kan kalau di UPJ juga kebetulan image-nya di situ tukang jahil ya suka kerjain orang image-nya gak masalah tapi ketika gua juga welcome kok ayo kalau kita gua mau dikerjain juga ayo kalau gua mau di apa namanya mau disuruh main sketch-nya juga ayo tapi kan selama ini belum pernah dikasih nih gua main sketch-nya main apa sih iya belum pernah padahal gua sudah menawarkan ada yang berani ngasih siapa? dia oh dia juga tapi tiba-tiba sama yang di atas gak boleh om dengan alasan menjaga keeleganannya padahal kalau dari duanya welcome mau ngapain aja mau mau dikasih peran apapun mau? ayo siap aja cuma ya itu dia balik lagi kan kita disitu profesional kita mengikuti rules-nya mereka mereka juga mungkin punya pandangan-pandangan sendiri lah ya mereka juga punya racikan-racikan sendiri pertimbangan-pertimbangan lain sampai akhirnya mereka ngejagain oh lu harus main begini terus yaudah suka gak suka mau gak mau ya kita profesional kita jadi sejujurnya kita harus jalanin sejujurnya bosan dengan dengan konsep yang selalu nunggu di segmen akhir dan kadang gak kebahagiaan karena manfaat waktu buat closing kalau bosen enggak ya kalau dari sisi enak ya kalau dari sisi enak enak ya enak ya kadang-kadang gue selama satu episode itu rencananya mau di script dimasukin ke segmen 2 di 2 durasinya abis tiba-tiba bilang lagi geser ke segmen 3 segmen 3 abis lagi geser lagi ke 4 4 akhirnya cuma closing doang gitu kan ya bagi kalau dibilang enak-enak gue gak ngapa-ngapain dateng cuma huker beres kan sampai ada tagline kan netralin huker netralin huker oh iya jiwa tim kreatif tuh jadi nonggol ini pertanyaan siapa yang paling lucu di OPJ? aduh kalau paling lucu sih jadi paling lucu gini loh dari sebelum yang paling biasanya enggak jadi paling biasanya ntar ending kalau kalau buat gue sih semuanya juga lucu ya karena di OPJ itu kan punya peran masing-masing ada ada jadi OPJ itu kemarin yang kemarin ya OPJ yang kemarin kita yang the best teamnya lah yang kita yang the best teamnya itu kan menurut mereka juga menurut pihak trastuji sendiri the best team OPJ itu kemarin yang 6 orang itu kan 6 orang itu ada punya fungsi masing-masing striker-nya siapa terus kalau kalau di bola nih striker-nya ada penjaga gawang siapa yang lupan siapa yang lupan siapa yang lupan jadi semuanya lucu sih kalau yang paling gak bisa harus ada jadi harus ada nih kalau gak ada dia OPJ gak jalan siapa aja hahaha bener bener kalau gak ada dia OPJ gak jalan sebetulnya pernah semua juga pernah gak ada kecuali gue sebetulnya gue selalu ada kan selama 4 tahun terakhir itu gue gak pernah absent di OPJ selalu ada karena gue dulu juga mau izin ada keperluan mau izin itu gak boleh gak boleh izin gak di izinin ada beberapa orang kalau dia gak ada tuh bukan gak jalan ya sepertinya bingung itu yang pertama Denny Cagur ini kalau Denny Cagur gak ada agak repotnya kalau Denny Cagur gak ada repot gue sendiri waduh bingung karena semuanya mau apa namanya gak jelas tapi kalau Denny kan ada yang leadnya karena memang fungsinya Denny yang gue tau di OPJ itu sebagai leader disitu jadi yang mengarahkan tiap segmen itu Denny kemudian Mas Parto juga sama Mas Parto kalau Mas Parto gak ada Mas Parto itu kan gelandang gelandang kiri kanan lah kalau di ini gelandang serang Mas Parto gak ada juga agak agak repot agak bincang Ajis gagap juga kalau gak ada gitu kok kayak ada yang kurang ya karena kebiasaan gongnya di dan ini nya kalau Bang Ajis gak ada itu kita main itu kok kayak ada yang kurang terus Rina juga Rina juga sama kalau gak ada sama ya kita kok ada yang kurangan karena Rina Rina juga mungkin kalau bagi gue sih Rina juga sama ya sebagai hampir sama kayak Mas Parto kan disini disana kesini jadi kalau Kang Fer gak ada gak ada gitu kalau gue gak ada ya penontonnya gak penontonnya gak suka gak ada oh penontonnya ya gak suka ketawa lu gak bisa makan ya ya tidak harga itu aja Kang Fer pasti harus ada Alfa atau Anwar Mending pilih mana diantara 2 itu Alfa atau Anwar gue sama gue sebenernya lebih enak main sama Anwar oh lebih enak Anwar iya karena karena dia cowok sebenernya cowok ya maksudnya secara fisik cowok ya cowok gitu jadi gue lebih lebih luas kadang-kadang gue kalau sama Alfa ada beberapa sama kreatif dikasih kan script ini Alfa begini-begini hati gue sebenernya aduh gak tega dia cewek loh iya sih mungkin sebenernya itu meskipun dia tomboy dan kelaki-lakian juga ya tetep aja cewek sebetulnya sih lebih kesitu misalkan lebih ke pas apa tuh yang gak tega oh ini gak tega nih kalau ke apa mainin anaknya itu juga gue suka gak tega yang dia selalu naik-naik di atas gue juga kan sebagai walaupun ya udah dikasih di script gitu kan gue suka kasih masukan juga kan ini ganti lah jangan ini karena ya mereka juga kan bikin apa namanya yang dibikin script itu juga gak sembarangan ada tujuannya ada apanya ya udah ya udahlah memang scriptnya begitu gue jalannya berarti Alfa gak ada pun gak apa-apa 2 pagi ya gak apa-apa juga sih gak apa-apa sekarang juga kan jarang ada kan sekarang juga Alfa udah jarang di calling sekarang gak kuat juga mahal juga mungkin ya mungkin mahal juga apa mungkin dia punya program yang lebih mahal dibayarannya di luar mungkin mungkin kan Gari juga bingung ya sempat waktu itu fenomena aneh ketika ada foto-foto nih waktu yang formasi berenang Kang Fer gak ada itu kenapa? jadi nah Kang Fer ini statusnya di OVJ ini tim inti apa bukan? apa gimana? iya kadang gue sendiri bingung ya kalo dibilang tim inti tim inti kan mereka sendiri yang bilang tim inti ada 6 orang ya kalo foto gue kadang ada kadang gak karena memang gue basicnya bukan komedian kali ya kalo OVJ itu kan komedi komedi OVJ itu kan acara komedi gue basicnya mungkin memang bukan komedian jadi yang ditonjolin kan komedinya disini tapi kan Kang Fer sendiri bilang bahwa gue mau main di TV mana pas mau izin pun gue gak boleh ya iya itu nah makanya bingung apakah gak boleh itu karena emang lu tim inti OVJ gak boleh ke program lain nah itu gue juga kadang bingung ya itu kan mereka yang tau tapi dikontraknya? pemain tetap pemain tetap? tetap makanya kenapa gue beberapa tahun kemarin gue gak bisa kemana-mana walaupun ada tawaran dari TV-TV lain karena memang tidak diperkenankan oleh pihak pemain zaman gue udah longol di tempat lain nah kalau gue sebagai pemain band nih gue kan tetapnya di OVJ reguler nah gue bantuin nih temen misalkan OVJ gak syuting ya gue gak akan gak akan kalau bentrok sama OVJ gak akan ngambil kalau gue gak bentrok ya gak apa-apa OVJ selain sampai Jumat gue 1 minggu di TV lain gue masih boleh nah kalau Kang Fer sendiri? kemarin sempet gak boleh sempet gak boleh sama sekali nanti tim inti dong iya iya harusnya sih ya kalau begitu tapi kenapa tidak ada? nah itu tanyain mereka mereka kalau gue sih positive thinking aja karena mungkin ya memang itu acara komedi jadi yang ditonjolinnya komedinya komediannya walaupun di acara di TV lain acara komedi tetap aja gue yang paling gede kalau di TV lain kalau di TV lain gue ada di situ tapi tetap aja foto gue yang paling gede berarti kalau di TV lain eksklusif ya? enggak juga kalau eksklusif tapi kalau dari sisi nyaman sih nah soal kenyamanan nih nyaman gue nyaman main di OVJ itu nyaman 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 dari sesama artisnya sesama artisnya sama home band sama kreatif produser itu kita itu kayak kayak keluar aduh anggih itu gandeng kita motor aduh nyaman mana OVJ dengan EKS oh iya bener kan Dari juga kan depan Kang Kaver sebelumnya pas pertama kenal juga nyari-nyari nih Kang Kaver dia tuh dari mana oh asalnya dari EKS nah kalau ngomongin EKS sama OVJ nyaman mana? gue bisa bilang nyaman di OVJ 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 karena di OVJ itu ketika ada script ada apa kita bisa diskusi kok di OVJ mah? hampir tidak bisa tapi hampir tidak makanya gue Pak Yanto nih Pak Yanto gitu makanya kenapa 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 sebetulnya sama-sama enak nggak sama-sama enak kita sama-sama diskusi cuma kalau di OVJ itu lebih kayak kekeluargaan iya lebih enak kita misalnya ada minusnya ini bisa dirombak Pak Yanto Pak Yanto Pak Yanto Pak Yanto Pak Yanto ampura Pak Yanto kisah percinaan anda bagaimana? anda sudah digosipkan ini itu itu tidak jadi gagal apa pelet anda gagal? gue nggak suka pakai pelet iya gue langsung nginum ini paniknya kisah percinaan anda gimana? kemarin kan digosipin sama Wika Salim terus sama siapa lagi itu kan gosip gosip tapi nyatanya gosip gosip ingin? iya kan kita nggak ada yang tahu ya jodoh nggak ada yang tahu kan? iya jodoh nggak ada yang tahu tapi kalau misal kalau dibilang kita gua nggak mau nggak mau sama dia kalau jodoh mah mau di gimana-gimana juga pasti bersatu jadi kalau dibilang pengen ya mau sih berarti yang sekarang deket ada tapi? deket deket arti apa nih? kalau deket temenan sih banyak ya ada temen-temen bahasa banyak yang dispesialkan spesial saat ini sih belum ada masih flat temen aja masih temen aja sekarang belum ada yang dimodusin belum? belum ada ghosting? ghosting enggak belum ada juga belum ada masih masih menikmati seperti ini masih menikmati atau masih ngeliatan ceweknya ini masih belum pekan? sambil begitu juga sih sambil begitu juga sih belum menentukan target? belum ada belum ada belum ada yakin ngapain anda? belum juga menemukan semoga menemukan santai aja santai aja percuma kita buru-buru kalau nantinya kecewa ya enggak? oh iya santai aja kayak temen gue nih gimana gimana? udah setia udah ya banyak berkorban lah eh disalib sama? sultan aduh thank you yang udah nonton sampai ketemu lagi Kang Ferdian ayo terima kasih banyak tapi sebelum ini sebelum closing gue mau ngetes dulu Kang Ferd sebagai pukalin gue mau mau tau Kang Ferd nyanyi aduh nyanyi apa tuh bebas oh lagu ini lagunya Kang Ferd dulu lagu Kang Ferd ini yang mana? refnya yang udah rilis kemana dong tentang kita 1,2,3,4 tentang kita yang kini bersama di dalam kisah cinta takkan ku sia-siakanmu di setiap siang malamku jika lari dalam timmu selalu bersamamu semoga kita selalu menjaga segala janji perucat takkan goyang selamanya bahagia bersamamu oke thank you itu dia pengalahan ref dari lagu tentang kita buat yang penasaran fullnya langsung klik linknya di deskripsi oke thank you Kang Ferd terima kasih sampai ketemu lagi di ngobrol-ngobrol berikutnya bye salam ting dong terima kasih terima kasih terima kasih